Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman? Eh anak-anak? Oke Sebelum pelajaran dimulai Bapak Perkenalkan terlebih dahulu ya Nama Bapak Bapak Muhasin Siapa? Bapak Muhasin Bapak Muhasin Ya gak apa-apa pokoknya itulah Oke sebelum kita belajar Marilah kita berdoa Yang dipimpin oleh ketua kelas Yaitu Mas Ilham Oke teman-teman sebelum kita Berdoa sama-sama Satu dua tiga Bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan kita berdoa Belajar kita semakin Diperlancar Dan diberi Kemudahan oleh Allah SWT Amin Oke sebelum memasuki Pelajarannya Kita disini akan belajar Sejak peradaban Di dinasti Abasyah Oke Kita akan mempelajari Latar belakang berdirinya Dinasti Abasyah Proses Pembentukan dinasti Abasyah Holifah-holifah Besar dinasti Abasyah Oke Sebelum Masuk latar belakang Berdirinya dinasti Abasyah Bapak ingin bertanya Ini kan kelas lapan Kemarin kelas tujuh Sudah Belajar tentang Sejarah Atau SKI Atau Tariha Apa pengertian Sejarah D Ilham Apa sejarah Sudah lupa Oke Yang tengah Mas D Willy Masa lalu Oke Benar Masuk ada Daikku ada Proses Masa lalu Oke Masa lalu Mbak Eh Cerita Lalu Cerita Lalu Oke Oke Sejarah Bisa dikatakan Masa lampau Masa lalu Oke Menurut Para ahli Menurut Nugroho Nato Susanto Sejarah Adalah Berbagai Peristiwa Yang Menyangkut Manusia Sebagai Makhluk Bermasyarakat Yang terjadi Pada masa Lampau Jadi benar Masa Ada masa Lampau Kemudian Yang kedua Menurut Muhammad Hatta Sejarah Adalah Wujudan Tentang Masa lampau Bukan Sekedar Melahirkan Kriteria Tapi Pemahaman Masa lampau Yang mengandung Berbagai Dinamika Mungkin Berisi Problematika Pelajaran Bagi manusia Berikutnya Jadi Menurut Muhammad Hatta Sejarah Adalah Wujudan Tentang Masa lampau Masyarakat Yang terjadi Ada Problematikanya Ada pelajarannya Yang dapat Kita ambil Untuk Kedepannya Untuk Lebih baik lagi Disini Sejarah Ada Kaitannya Masa lampau Masa sekarang Dan Masa akan datang Masa lampau Yang tadi dikatakan Yang sudah terjadi Tidak bisa diulang Kembali Kemudian Masa sekarang Kita belajar dari Masa lampau Jangan sampai Terjadi Di masa Sekarang Kemudian Masa sekarang Kita menyiapkan Untuk Planning kedepannya Kita menyiapkan Untuk Kedepannya Agar lebih Baik Kemudian Tujuan kita Mempelajari Agar bisa Menjelaskan Latar belakang Berdirinya Dinasti Abasyah Kemudian Agar bisa Menjelaskan Proses terbentuknya Dinasti Abasyah Agar mengetahui Khalifah-khalifah Besar Pada masa Dinasti Abasyah Sebelum Kesitu Saya ada Sedikit video Menjelaskan 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 Selamat menjelaskan Selamat menjelaskan Terima kasih. 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 Tidak. Tidak. Terima kasih. 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 Membentuk kekuatan Supaya apa Supaya banyak pengikutnya Agar apa Agar proses dinasti Abasyah itu Tersampaikan Disini sudah paham Paham Kemudian selanjutnya Khalifah-khalifah besar Dinasti Abasyah Yang pertama Khalifah Abu Zafar Al-Mansur Pendiri kota Baghdad Kemudian Khalifah Harun Aroshid Pemimpin bijaksana dan peletak Dasar pemerintahan modern Khalifah Abdullah Al-Makmun Pembaharu ilmu pengetahuan Disini Bapak akan Memberikan Sebuah Bola kertah Nanti Anak-anak Menjawab pertanyaan Bapak Dari yang tadi disampaikan Yang Tak lempar atau Yang terkena bola ini Nanti Tak kasih pertanyaan Siap semua Siap Oke Yang pertama Sebelah sini Sini apa sana Apa sini aja Jangan Bermaja Bermaja Siapa Siapa Kena kan Tadi kena Tadi sudah memperhatikan kan Udah kan Oke Pertanyaannya Nanti dari saya ini Dari saya Jadi acak ya Nanti acak ya Yang melatar Belakangi Pedirinya Dinasti Abasyah Itu Apa Salah satu aja Betul Oke Kemudian Dari kamu Untuk siapa ya Terserah Ayo mas akbar Tadi kan sudah memperhatikan kan Proses Pembentukan Dinasti Abasyah Paling bawah itu Andainya Kacauan Pada dinasti Pada masa dinasti Dari tahap persiapan Dan persiapan Dilakan oleh Ali bin Abdullah Bin Ambas Itu berakan Bawah sana Menusung kekuatan Secara diam-diam Oke Betul 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 Jadi prosesnya Ibn Abbas Kegerakan bawah tanah Menyusun kekuatan Yang bentuk besar Untuk Berjaya Bani Abbas Isya Kemudian Kesini Terserah Terserah Yang sini gak boleh Yang sini Yang sini Oke Halifah Halifah besar pada Masa Bani Abbas Dua aja Dua aja Yang pertama Tadi Yang pertama Ada Kalifah Abu Jakar Al-Mansyur Terus Kemudian Yang kedua Ada Kalifah Abu Abbas Sebagai pendirinya Tadi Itu kan termasuk Halifahnya Oh ya Ini saya Cuma menulis Hanya tiga Ini ada banyak sekali Oke Kemudian Ini Tadi Kita Belajar Sejarah Untuk Mengetahui Untuk Belajar Problematikanya Yang dulu Telah terjadi Kita bisa ambil Pelajarannya Untuk Diterapkan Agar lebih baik Sekarang Yang tadi saya Sampaikan Ada terkait Tiga Masa lalu Masa sekarang Dan masa akan Datang Jadi Oke Sekarang Saya mau Mengetes fokus Ade Ketika saya Bilang Tepuk satu Harus tepuk satu Tepuk dua Harus tepuk Dua Sekarang Penanya Bukunya Diletakkan Harus fokus Tetap fokus Oke Ayo Tepuk dua Tepuk dua Dua loh Dua Banyak sekali Harus fokus Oke Lagi-lagi Tepuk satu Masih ada yang kurang Tepuk satu Yang baru Tepuk satu Dua Dua Due Kan harus fokus Saya bilang apa Fokus Oke ya Fokus lagi Fokus lagi Tepuk satu Sate Lagi-lagi Fokus Harus fokus Tepuk dua Dua Durin Oke Tepuk tangannya Kemudian Yang ini Tepuk satu Yang ini Tepuk dua Hah Punya ini Satu Dua Tepuk satu Dua Satu Dua Oke Ini dengan ababa Sekarang Tangan saya yang kesini Ketika tangan saya kesini Harus tepuk saya Satu Kalau tangan saya kesini Tepuk dua Dua Tepuk Yang bareng Harus fokus Harus fokus Tepuk satu 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 Dua Dua Tepuk tangannya Oke Ini hanya es breaking ya Oh iya Tepuk Oke Ini melatih Kefokusannya Melatih Kefokusan Penglihatan Pendengaran Sama Tinggal laku kita Ibaratnya kita Naik Naik sepeda Naik motor Naik auto Naik mobil Karena pandangan kita ke depan Tahan kita Nge Gas Kayak kita Ngeram Lalu kita harus fokus Semu Semuanya Jangan sampai tidak fokus Mata kita tidak fokus Tahan kita tidak fokus Nanti gimana Mata harus fokus Fokus Semua siap Siap Oke Lanjut ke Tujuh Oke Halifah Halifah-halifah ini Yang paling terbesar Dibanding Abasyah Halifah Abu Jawar Al-Mansur Dari Dari 136 Sampai 158 Hijriah Atau 754 Sampai 77 Masehin Itu Tidak ada M Kemudian Halifah Harun Aroshid Ini juga Pemimpin yang sangat bijaksana Letak dasar pemerintahan Modern Kita harus Meniru atau mencontoh Atau meneladani Tidak harus Rasulullah Sahabannya bisa Tapi terutama Rasulullah Bijaksana Kita dimanapun Sama guru Sama teman Sama yang lebih tua Kita harus berbijak Sama anak kecil Sama siapapun Kemudian Halifah Abdullah Al-Makmud Pembaharu ilmu pengetahuan Kayak seperti anak-anak ini Mencari ilmu Jauh-jauh dari rumah Jauh-jauh dari kampung Sekolah untuk mencari ilmu Jangan sia-siakan Kesempatan untuk mencari Saya akan mereview lagi Coba Tadi Yang Proses Atau yang latar Belakangi Berdirinya Dinasita Abasyah Karena ada tiga Yang sini satu lagi Yang sini satu Yang situ lagi Satu Saya tunjuk Mas Mikael Ayo apa Satu aja Badi Umayah Foyal-foyal Pemimpinnya Oh ya Bagus Yang sana Mas Nijar Yang ketiga Mbak atau Tadi udah mbak Sekarang mas Ayo mas Afrihan Kura satu lagi Pemimpinnya Keluar dari Jalan Islam Sudah Sudah Kecat Kecatauan Oh ya Oh ya Anak-anak Mungkin hanya ini ya Yang dapat Bapak sampaikan Semoga apa yang Dibelajari hari ini Bisa bermanfaat Untuk depannya Dan kita Intropeksi diri Terhadap Apa yang kita sudah Dibelajari Mengencikup sekian Sebelum kita Akhiri Mata pelajaran Pada Sore hari ini Marilah kita berdoa Yang akan dipimpin Oleh Ketua kelas Mas Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa tawasau Bila tawasau Bila tawasau Bila tawasau Bila tawasau Mengencikup pesan dari Bapak Bila ada kesalahan Mohon maaf Bila tawasau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalink coordoncikup part Baik 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 Terima kasih.